Saudara selain wisata alam, libur panjang juga dimanfaatkan oleh masyarakat Riau untuk berlibur ke pusat perbelanjaan, salah satunya ke Mall Sentral Komersil Arengka atau yang dikenal dengan Mall SKA. Meski di tengah pandemi COVID-19, pengolah mengaku jumlah pengunjung mulai meningkat. Pada libur panjang pekan ini, ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Riau mulai menghabiskan waktunya untuk berkunjung di pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru, Riau. Mulai dari memenuhi kebutuhan rumah tangga, fashion, hingga menikmati penampilan musik langsung menjadi daya tarik bagi pengunjung mall. Tidak berbeda dengan masa penerapan sosial berskala besar atau PSBB beberapa pekan lalu, di masa tatanan hidup baru atau new normal, pengunjung yang akan masuk ke Mall tetap menjalani protokol kesehatan COVID-19 seperti harus mencuci tangan, mengenakan masker, melakukan pengecekan suhu tubuh, dan menjaga jarak aman. Meski jumlah kasus corona di Kota Pekanbaru meningkat, namun tidak menyurutkan warga untuk beraktivitas di luar rumah hingga beraktivitas di pusat keramaian. Terbukti, pengelolaan Mall SKA mengaku adanya peningkatan jumlah pengunjung hingga 40% pada libur panjang ini atau ada 1.500 orang yang berkunjung ke Mall SKA. Kalau dari hari kemarin kita perhatikan memang ada kenaikan, Pak, kunjungan ke dalam mall ya, khususnya yang tenan-tenan makanan dan tenan permainan anak-anak. Ini ada peningkatan berapa persen, Pak? Sekarang kurang lebih ada sekarang 40%. Ini dalam seharinya bisa berapa pengunjung, Pak, kalau dihitung-hitung, Pak? Kalau kita hitung sekarang mungkin sekitar ada 1.500 orang yang berharga. Untuk mencegah adanya penyebaran virus corona, manajemen Mall melakukan pemantauan terhadap pengunjung yang tidak mengenakan masker dengan menegur secara baik.